Intro Deklarasi siswa terang bangsa Di dalam nama Tuhan Yesus Berikan kepadaku hikmat seperti Daniel Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf Dalam nama Tuhan Yesus Sesuai firmanmu yang berkata Barang siapa kekurangan hikmat Hendaklah ia meminta daripada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Tahun ini kecerdasanku akan dilipat gendakan oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku akan semakin cemerlang Di sekolahku aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Akan muncul dari hidupku Panggilan untuk menjadi generasi YOL Yang penuh dengan api Tuhan Dan militan dalam Tuhan Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir jaman Lewat hidupku pelajar di kota Sion Akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri Kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau Demi nama Tuhan Yesus Semua jadi dan genap Amin 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 Pagi hari ini Mari sebelum kita dengar sebuah firman Tuhan Pagi hari ini Kaya ini mau ajak kita semua untuk Masuk dalam hadirat Tuhan Kita mau nyanyi satu lagu Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi Supaya setiap firman yang ditaburkan Bisa diterima dalam hati kita Dan kita bisa melakukannya Adik-adik dalam hidup kita Yuk kita siapkan sama-sama Pagi hari ini Hati kita lebih lagi Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Haleluya Pakailah sesuai dengan rencanamu Haleluya Tuhan Haleluya Yesus Haleluya Haleluya Oh Kau alaku yang dasyat Kau alaku Tuhan Haleluya Yesus Oh Yesus Oh Yesus Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Siang hari ini Bapak Kami datang kehadiratmu Kami bersyukur Tuhan Untuk kasih yang kau berikan atas hidup kami Sebentar kami akan dengar sebagian daripada firmanmu Tuhan Biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan Dapat tumbuh di hati yang subur Semua anak-anak yang mendengarkan firman pada pagi hari ini Mereka menjadi anak-anak yang taat Mereka menjadi anak-anak yang mengenal engkau lebih lagi Hidup mereka bisa diubahkan Tuhan Hidup mereka bisa menyenangkan engkau lebih lagi Tuhan Dan hamba berdoa Tuhan biar pagi hari ini Tuhan Ada anak-anak yang dimenangkan hidupnya Ada anak-anak yang diubahkan hidupnya Terima kasih Bapak menyerahkan firman ke dalam tangan kuat kuasamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Oke pagi Adik-adik semua Pagi hari ini Kak Yeni Mau ajak semua untuk kita bawa Alkitabnya Kita buka Alkitab pagi hari ini Kak Yeni mau kasih satu pelajaran Tentang seorang tokoh Alkitab Yang mungkin adik-adik sudah sering banget denger ceritanya Kalian udah pernah denger Udah tau ceritanya Tapi hari ini Kak Yeni mau kita belajar Dari beberapa momen di hidupnya Sehingga membuat tokoh Alkitab ini berkemenangan Siapa dia? Dia adalah Daud Wah kok ini Daud udah tau Tapi kali ini Kak Yeni mau kita semua belajar Dari momen Daud Ada tiga momen di dalam hidupnya Dimana Daud hidup berkemenangan dan berkenan di hadapan Tuhan Yang pertama hari ini kita belajar ketika Daud melawan Goliat Goliat itu ibarat raksasa di hidup kita Masalah di hidup kita Bagaimana Daud bisa menang melawan Goliat Kita mau belajar bagaimana kita bisa menang melawan berbagai masalah Dalam kehidupan kita Yang kedua Minggu depan Kak Yeni akan bagikan Momen ketika Daud diurapi menjadi seorang raja oleh Nabi Samuel Bagaimana Daud memiliki hati yang begitu taat Menikmati prosesnya Tuhan Ketika favornya Tuhan itu turun atas Daud Daud menjadi orang yang makin berkenan di hadapan Tuhan Terus yang ketiga Kak Yeni juga mau bagikan Momen ketika Daud menjalin pertemanan dengan Yonatan Bagaimana kita bisa menjadi seorang teman yang sejati Bagaimana menjadi seorang teman yang enggak toksik Teman yang membangun satu sama yang lain Nah oke Kita mau belajar poin yang pertama dulu hari ini Ketika Daud melawan Goliat Berapa banyak disini kita mengalami masalah Seolah-olah kita melihat Goliat di dalam hidup kita Hari ini saya mengalami masalah ketika saya belajar Kayak ini tugasnya banyak Kayak ini saya lagi sakit Kayak ini saya mengalami hubungan yang enggak enak sama adik kakak Sama mama papa Aku merasa tidak adil diperlakukan oleh orang tua Berapa banyak yang punya masalah Goliat di dalam hidupmu Hari ini kita mau belajar Bagaimana Daud ketika dia tahu dia harus menghadapi Goliat Raksasa dari Filistin yang tinggi besar Yang siap dengan perlengkapan perangnya Dan dia enggak bawa apa-apa Kayak ini enggak akan cerita detail Karena kalian sudah tahu ceritanya Daud datang hanya untuk bawa bekel buat saudara-saudaranya Dia tidak membawa apapun Tetapi ketika dia harus menghadapi Saat itu juga Goliat Enggak balik dulu Ngambil dulu perlengkapan perang Terus ngeluh dulu Berapa banyak dari kita ketika kita diperhadapkan oleh masalah Kemudian kita ngeluh Kemudian kita marah-marah Miss banyak banget tugasnya Aduh ini harus presentasi Aduh harus ngerjain ini itu Tuhan aku sakit Kenapa aku bisa sakit Tuhan Aku kan rajin ke gereja Aku kan udah makan makanan sehat Banyak dari kita ketika kita menghadapi Goliat Dalam hidup kita Kita enggak memiliki respon seperti Daud Kita malah ngeluh Kita marah-marah Kita mau lihat ya Apa yang dilakukan oleh Daud ketika Daud harus menghadapi Goliat Yuk kita buka sama-sama di 1 Samuel pasal 17 Ayat ke 37 Kayak ini baca cepat ya Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa Dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku Dari tangan orang Filistin itu Kata Saul Kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Ya Disini ketika Daud menghadapi Goliat Daud memperkatakan firman Dia ingat Tentang penyertaan Tuhan di hidupnya Dulu saya juga pernah mengalami masalah yang sama Atau mungkin masalahnya berbeda Bedanya beruang sama harimau Beruang dan Singa Cakar singa dan beruang Tapi kali ini saya menghadapi Goliat Dia tidak mengeluh tapi dia ingat penyertaan Tuhan atas hidupnya Bahwa Tuhan yang sama yang akan memberikan kemenangan dalam hidupnya Kita mau telah adani dari sikap Daud Ketika kita menghadapi masalah Satu Kita ingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita Dimana sampai detik ini Meskipun masalahnya mungkin berbeda Ya tetapi Tuhan yang sama Yang membawa kita pada kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita Ingat itu adik-adik Mungkin masalahnya beda Waktu itu aku berantem sama adik sama kakak Mungkin aku dimarahin sama mami papi Sekarang masalahnya berbeda kak Aku harus menghadapi sekolah online yang banyak banget tugasnya Tapi ingat Oh iya aku bisa melalui itu dengan baik Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidupku Aku pasti bisa melaluinya Jadi poin pertama ketika kalian menghadapi Goliat dalam hidup kalian Percaya penuh pada kekuatan Tuhan Ingat penyertaan Tuhan Kamu ada sampai detik ini Itu adalah anugerah Tuhan Ya jadi kita gak usah takut Daud gak mundur selangkah pun Poin yang kedua Ketika Daud melawan Goliat Ayat 46-47 Kayak ini kita bacakan ya Ayo sama-sama Buka kitabnya Hari ini juga Daud bilang gini Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga Aku akan memberikan mayatmu Dan mayat tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara Dan kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu Bahwa Israel mempunyai Allah Ayat 47 Dan supaya segenap jemaah ini tahu Bahwa Tuhan menyelamatkan Bukan dengan pedang Dan bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhanlah Pertempuran Dan ia pun menyerahkan kamu Kedalam tangan kami Jadi ketika Daud Memperkatakan ini Belum Belum ada apapun Goliatnya masih berdiri tegak Orang-orang Filistin masih ada disitu Tetapi Daud Berani memperkatakan firman Jadi yang kedua Ketika masalah datang dalam hidupmu Perkatakan firman Perkatakan sesuatu hal yang positif Perkatakan firman yang Tuhan janjikan Atas hidupmu terjadi Bahwa aku adalah Anak yang pandai Misalnya kalian menghadapi banyak sekali Kesulitan dan belajar Aku adalah anak pandai Masa depan yang cerah ada di tanganku Tuhan akan memberikan aku kemenangan Tuhan akan menjadikan aku Anak-anak yang berhasil dalam hidupku Jangan mengeluh gitu Aduh aku gak bisa Belum apa-apa aku gak bisa Aku menyerah kak Gitu ya Enggak Perkatakanlah seperti Daud Memperkatakan firman Untuk memperkatakan firman Kalian harus baca firman Gimana bisa ngomong sesuatu Kalau kalian gak pernah baca Ya jadi kayak ini Mengajak kalian untuk Rajin baca Alkitab Daud memperkatakan firman Karena dia tiap hari makanannya firman Tiap hari dia baca firman Baca Taurat Jadi Daud tahu Bahwa Allahnya yang besar adalah Allah yang akan menyerahkan Musuh-musuhnya ke dalam tangannya Nah untuk Kalian bisa menghadapi Masalah kalian Perkatakan firman dalam hidupmu Mulai rajin baca Alkitab Ingat Masalah yang kalian hadapi itu Ada tanggal batasnya Ada batas waktunya Tapi penyertaan Tuhan di dalam hidupmu Itu tidak terbatas Kayak ini ulang ya Masalah di dalam hidupmu Ada waktunya Ada batas waktunya Coba ingat-ingat Masalahnya apa Berantem sama di kakak Sakit Ya dimarahin Tugas Ya apa lagi Ada batas waktunya Tetapi penyertaan Tuhan Dalam hidupmu Tidak terbatas Itu satu poin yang Daud pegang Makanya dia berani Untuk memperkatakan firman Yuk kita mau baca firman Lebih lagi tiap hari Rajin lagi Sehingga kita bisa memperkatakan firman Untuk menghadapi masalah Dalam hidup kita Poin yang ketiga Bagaimana ketika Daud Menghadapi Goliat Ayat yang ke 48 dan 49 Selanjutnya ini Ketika orang Filistin itu Bergerak maju Untuk menemui Daud Nah ini poinnya Maka segeralah Daud Berlari Ke barisan musuh Untuk menemui Orang Filistin itu Ayat 49 Lalu Daud memasukkan Tangannya dalam kantungnya Diambilnya lah Sebuah batu Dari dalamnya Di umbannya Maka kenalah dahi Orang Filistin itu Sehingga batu itu Terbenam ke dalam dahinya Dan terjerumuslah Ia dengan mukanya Ketanah Demikianlah Daud Mengalahkan orang Filistin itu Dengan umban dan batu Ia mengalahkan orang Filistin itu Dan membunuhnya Tanpa pedang di tangan Luar biasa adik-adik Ini Ayat pamungkas ya Daud mengalahkan Goliat Tanpa pedang Lalu apa yang harus kita teladani Dari sikap Daud Yang ketiga Melihat dan bertindak Dengan iman Kita gak cuma memperkatakan Baca Alkitab Terus Udah Diam duduk manis Udah Tuhan Saya udah Baca Alkitab Saya udah Memperkatakan Firman Udah Tetapi bertindak Seperti Daud Dia apa Ngambil umban Ngambil batu Kemudian bertindak Dia Umban batunya Kena Dahinya Itu yang harus kita lakukan Ketika ada masalah Berdoa Berdoa Memperkatakan Firman Percaya Pada kekuatan Tuhan Dan penyertaannya Serta bertindak Dalam iman Ketika kita bertindak Di dalam iman Tuhan yang akan Bekerja luar biasa Bahkan tanpa pedang Daud bisa mengalahkan Goliat Demikian pula Ketika kita menghadapi Masalah sakit Kesulitan pelajaran Pergaulan Apapun dalam hidupmu Maju Melangkah Selesaikan Dan bertindak Dalam iman Itu poin pertama Yang kaya ini Hari ini bagikan Dan minggu depan Kaya ini akan bagikan Poin yang kedua Dan yang ketiga Kaya ini berharap Setiap adik-adik Bisa mengambil Intinya Bisa mengambil Poinnya Dari Firman ini Bahwa kita Adalah Orang-orang Yang akan menjadi Pemenang Ketika kita bertindak Dengan iman Yuk kaya ini Mau tutup Devotion pagi hari ini Kita mau sama-sama Berdoa Kita mau Tuhan Campur tangan Ikut dalam Kegiatan kita Pada hari ini Pada pagi hari ini Bapak Terima kasih Tuhan Untuk Firmanmu Kami tahu Tuhan Kami adalah Anak-anak yang penuh Dengan kemenangan Kami tahu Ada banyak goliat Yang akan kami hadapi Dalam hidup kami Tapi kami percaya Tuhan Bahwa goliat Yang akan kami hadapi Itu tidak lebih besar Dari Tuhan kami Kami mau melihat Bahwa Tuhan Tangan Tuhan Tangan penyertaan Tuhan Ada selalu bersama Dengan hidup kami Kami percaya Ketika kami bertindak Dengan iman Ketika kami melihat Dengan mata iman Ketika kami mau Hidup kami Diubahkan oleh Engkau Maka perkara-perkara Bersar akan terjadi Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Jadikan setiap Anak-anak yang mendengarkan Devotion ini Daud-daud kecil Yang siap menghadapi Goliat besar Dalam hidupnya Terima kasih Bapak Menyerahkan kegiatan belajar Pada hari ini Kedalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat belajar Tuhan Yesus memberkati Masmur 91 Ayat 1-16 Dalam lindungan Tuhan Orang yang duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang maha kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Alahku Yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan Melepaskan aku Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar Yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai Dan pagar tembok Engkau tak usah takut Terhadap pedasiatan malam Terhadap panah Yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan Di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk Di waktu petang Walau seribu orang Rebah di sisimu Dan sepuluh ribu Di sebelah kananmu Tetapi itu Tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya Dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat Empat perteduhanmu Malapetaka Tidak akan menimpa kamu Dan tulah Tidak akan mendekat Kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya Kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak Anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Amin Akanku perlihatkan kepadaku Dan akanku perlihatkan kepadaku